Kita lagi dimana Shaco? Kita dari Tokyo Bukan Kita berjarang kaki Dari Stasiun Ropongi Di depan Tokyo Tower Perhatikan guys? Itu dia Guys Tujuannya apa coba? Udah musim dingin gitu Dia pakai Range Rover Yang tutupnya dibuka gitu kan Itu bisa ditutup sih Masalahnya udah dingin gitu Guys Lama-lama Kita mendukati Tokyo Tower Guys Guys Ada Enggak Syacut gue tau kayaknya deh Jadi Kalau di Ropongi Sekarang kan kita masih di Ropongi nih Jadi kita ngeliat di kiri kanan tuh Banyak banget klub-klub malam gitu kan Ada klub malam khusus buat cewek Klub malam khusus buat cowok Dan Katanya Konon katanya Bentar Padahal kita jalan aja Kita kan perjalan kaki Hati-hati loh Hati-hati Kalau di tabrak kita dapet duit dari asuransi Hehehe Kamu ada asuransi ya? Ada dong Lumayan kan Kalau dapet duit Oh iya guys kita lanjutin lagi Jadi Di klub-klub yang di Ropongi itu Konon katanya Klub yang paling mahal Di Jepang ya Dibandingkan di Osaka Atau di Tokyo Kan banyak juga tuh Ada di Shinjuku Ada tempat lain gitu kan Itu yang paling mahal itu Klub-klub yang ada di Ropongi Katanya sih Cuma katanya sih Gue gak pernah juga Tapi gue nanya Ke banyak orang Jepang Katanya gitu Oh Ferrari Back to the topic Jadi gitu katanya guys Dan Kata si Big Boy juga Karena dia sering ke Ropongi Katanya emang Ropongi itu Cewek-ceweknya mahal katanya Apanya yang mahal gue gak ngerti Tapi katanya Mahal Yang paling mahal itu Di Ropongi Mahal Padaannya Padaan Tawa Tawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rp 5.000 per 2 jam kalau tidak salah Iya, oke Biaya insurance juga harus masuk Jadi totalnya itu dengan asuransi dan macam-macam itu Kita pernah nanya Rp 7.000an guys Rp 7.000an Yen Dan itu keliling Tokyo satu kali Tidak tahu jalurnya dari mana Tapi sudah ada track yang ditentuin ya? Sekilas info Kita bingung ke tempat Kita bingung ke tempat Tidak tahu Terima kasih telah menonton! Tidak tahu Kita bingung ke tempat Tidak tahu Tidak tahu apa ya? jadi guys dari Ropong gitu kita jalan kaki emang dia itu jalanannya agak naik turun-naik turun gitu ya satu setengah kiloan gak terlalu lama kok, 20 meter nyampe ya? iya yuk, let's check it out ya, cek dulu ya kita udah nyampe Tokyo Tower guys karena ini special Christmas jadi banyak lampu-lampu gitu ya cek dulu ya bagus ya Merry Christmas dari lama-lama aku mau lihat iluminasi pada musim dingin seperti yang tadi dari udah lama selamat menikmati dari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari selamat menikmati jadi teman-teman di Tokyo Tower juga bisa naik naik di atas seperti yang Twin Tower di Malaysia ya kalau teman-teman suka naik gunung tempat yang tinggi ya coba dulu ya aku nggak tahu harganya jadi cek dulu ya selamat menikmati see you guys again soon bye-bye guys makasih ya udah nonton vlog ini jangan lupa like, subscribe, dan komen bye-bye